Intro Baiklah Pada materi Migrasi Ada pun yang ditanyakan Yaitu Terkait dengan Dampak dari migrasi Jawab Sebelum Masuk ke dampak dari Migrasi Perlu diketahui Apa itu definisi dari Migrasi Migrasi Adalah Perpindahan penduduk Dengan tujuan untuk menetap Dari suatu tempat Ke tempat lain atau dari daerah yang satu Ke daerah yang lainnya Dimana Migrasi ini Diartikan Sebagai perpindahan Yang relatif permanen Dari Suatu daerah atau negara Ke daerah atau negara yang lainnya Ada pun dampak dari Migrasi Yaitu Yaitu yang pertama Terhadap daerah asal Di mana Terdapat dampak Positif Dan Dampak negatif Dari segi Dampak positifnya Yang pertama Pertumbuhan ekonomi Akan memberikan Konstribusi Pendapatan yang cukup tinggi Kemudian Yang kedua Membangun daerah asal Dan menciptakan Lapangan pekerjaan Yang dapat Mengurangi masalah Pengangguran Di daerah asal Nah Sedangkan dampak negatifnya Yang pertama Kurangnya stabilitas keamanan Kemudian yang kedua Dapat Mengurangi Penaga kerja Kemudian yang kedua Terhadap daerah Tujuan Yaitu Ada pun dampak Positif Dan dampak negatifnya Nah Ada pun Dampak positif Yang kedua Yaitu Yang pertama Dapat Mengatasi Masalah Kekurangan Tenaga kerja Di daerah Tujuan Yang kedua Memberikan dampak Positif Bagi Daerah tujuan Dengan menjadi Tenaga kerja Yang terlatih Nah Selain itu Ada pun dampak Negatifnya Yang pertama Dapat menambah Jumlah penduduk Di daerah tujuan Kemudian Terbentuknya Daerah kumuh Di perkotaan Terbentuknya